Oke guys, ini aku gak tau Itu yang aku tadi Yang katanya belum dikeluh, tak cari, udah gak ada gak tuh Mungkin kehapus kali, udah, it's okay Enggak, seharusnya orang itu keluar Hmm? Itu ya Gimana mas, yang baru udah? Online Kita Oke, jadi kita jalan ke sana mas Halo juga buat temen-temen disana Ya, kepedesaan lagi om Kepedesaan Iya nanti pastilah kepedesaan ya mas ya Mas ini gimana mas, caranya mas Mas Supaya jangan youtube Gitu ya Mantap tau? Oh mantap ya, oke lah Ya paling tidak gak terlalu goyang gitu loh mas Mas harus lihat Iya Halo juga buat temen-temen disana Ya yang baru hadir ya Kupu-kupu kenapa gak ada om Gak diajak Kupu Nanyain terus ya Kupu-kupu Oh lagi viral Kupu-kupu kenapa gak diajak Lagi naik itu Ya itu videonya lagi naik katanya Kupu-kupu lagi ada di mana mas Jadi tatu Ya boleh tatu kupu-kupu lagi Boleh tatu kupu-kupu lagi ada Lagi marah sama dia Katanya mas Andri Dia lagi marah sama mas Andri guys Jadi lagi Setelahnya lagi apa ya Apa Apa Ngambek gitu ya mas ya Ya dia itu udah cabut dari restoran Terus? Iya soalnya Cemburu kan Cemburu sama kamu? Terus cemburu guys Kira Seorang bule kupu-kupu Cemburu sama Sandri guys Disana jam berapa om? Sekarang jam 10 ya Janda Oh kalau jalan berdua gini Rangkulan sama Sandri Kayak ponakan ya Dia jauh umurnya sama aku guys Kamu selesai berapa tahun sih? Aku lagi umur 23 Tuh dia 23 guys Aku ini udah kepala Percaya 23 Enggak lah Kamu paling 40 mas Sembur rumah Gak bercanda guys Dia masih muda guys Mas Andri masih muda Oke Terus ngomong-ngomong Bule yang Bule yang itu Apa namanya? Tentu kupu-kupu Tentu cemburu sama kamu? Tentu Katanya ada yang bilang Om Kayak pasangan gay Enggak lah Om Martin straight Mas Andri juga straight Cuman Aku sama dia udah kayak Ya Ya Memang teman Tapi Sudah deket Sudah kayak saudara lah Brother perantauan lah Begitulah Sama kayak neksi Kayak tamagotchi Itu udah kayak Brother Mas Andri Andri lebih Milih mbak sari Tuh guys Keren kan guys Tempatnya guys Tuh Bagus ya Apa? Terpeng-terpeng Tuh Aku mau kasih liat mereka guys Biar Seperti apa disitu Tuh Nah tuh Nah tuh Mas Andri Kalau yang ke buku puluh Menarik katanya gitu Kalau aslinya juga enggak Aslinya kurang Kurang Auranya kurang Kurang ya Itu cuman di video aja mas ya Ya kalau orang bisa Mungkin ya Tapi bagiku Kayak cewek cantik Yang aku lihat itu Enggak se Enggak se Mempesona Dia tuh gak terlalu Mempesona Pertama dia Dia itu masih single Sama temen aku Terus? Terus? Ya kan Ya kita deket gitu kan Nanti gak deket Deket-deket banget Cuman ya Sekadar kayak temen Coworker Coworker disini kan Temen Eh bentar Coworker Temen Terus pacar Maksudnya stepnya tuh gitu Jadi Temen kerja itu Bukan kayak temen kita Kita bener Kayak kita Aku sama om Martin gitu Ataupun Kita Kenalan di Indonesia Bisa nongkrong balong Itu enggak Jadi temen kerja itu ya Biasanya Biasa di sekitar kerjaan doang Gitu enggak Enggak kayak keluar-keluar gitu Oke sambil ngobrol Om Martin Itu bayar enggak tempat ini Enggak ini gratis Terus om ini dimana Ini di Longview Danau di tengah kota Oke terus mas Gitu Untuk spotnya Untuk masingnya disini Enggak tahu ya Om disitu barbecue day ya Ya bisa barbecue Kalau mau itu ada meja-meja disitu ya Bener enggak First time kita masuk ke Amerika Lewat agen Enggak aku Ya Seperti broker gitu Jadi Dulunya Dulu tahun Sepuluh tahun yang lalu Sebelas tahun yang lalu 2012 2012 tuh Kayak interview Orang bule gitu Jadi orang bulenya tuh ke Indonesia Ke Jakarta di Hotel Syahid gitu Waktu pertama Antri Dapetin kerja di Amerika Nah aku sama bulenya tuh Dateng Jadi masuk Sama bawa CV semuanya Pake jazz gitu Ya kan Profesional gitu Ada yang nanya Om ada sekolah syuter Ada Nembak Sekolah Nembak Ada Syuter Ya kita Kita bayar Itu diajarin disitu Kita bisa Nembak yang bener Kayak gimana Kita bayar Misalkan 100 dolar Per Berapa jam Gitu Saya gak tau Saya gak pernah Masuk ke situ Cuman katanya denger-denger begitu Nanti kita Mungkin kalau ada teman nih Bawa senjata Nah kita disitu Ada izinnya Dikapas Dikasih tau Terus permitnya Udah Silahkan sah Pake senjata Dia langsung Nanti kita dipinjemin Nembak Ada yang Apa ya Jakarta juga ada ya Aku ingat orang Indonesia Sudah Oke Ini Itu ada yang ngomong Om bahaya Nanti anak Kalau di Indonesia Anak-anak bisa ditembakin Ya Apa ya Kalau menurut saya sih Indonesia masih belum siap lah Untuk pakai senjata-senjata begitu ya Itu hanya untuknya Ada Mbak Santi di belakang Kalau menurut saya sih Itu masih butuh waktu lama Untuk memiliki tingkat kesadaran yang tinggi Bahwa senjata itu bukan dipakai untuk Kalau emosi dador-dador gitu Iya kan Untuk defense aja Untuk pertahanan gitu Kalau ada orang gila Orang yang syarap Orang yang pikir aja gak waras Kita punya senjata bisa kita tembak dia gitu Supaya dia gak brutal gitu Om buat om disana komunitas atau Organisasilah kumpulan gitu Aduh kadang-kadang sibuk ya sama kerjaannya mas ya Tapi kalian bisa join kok di grup Facebook Perkumpulan Di Baji Tehpanyaki apa di Facebook Ini ada 14 ribu orang loh Oke Dan sekarang udah kacau Kacau ya Ya banyak orang Itu Kacau itu sebenarnya buat Yang ada di US Kan untuk jawab apa Karena punya orang untuk join disitu Kayak Kayak punya lucu aja Oke Oke mas Menjalan mas Biar gak bosan mas Arana mas Oke guys Seperti itulah kira-kira ya Informasinya Om ke Philadelphia katanya Yang ke Philadelphia ini pasti Pengen anu Apa Om Martin ngeliatin itu Kota zombie Iya mas Seneng banget orang lihat Seneng banget gitu Ngeliat orang-orang gitu ya Padahal itu ya Apa ya Kasian juga mereka ya mas ya Iya Tuh kan Kita Kan kita kayak Mau eksploitasi mereka Sebentar aku mau kasih tau Sama kalian tuh Di dengah danau ini Sebentar di tengah Di tengah danau ini Tuh Ada seperti kayak Pulau kecil gitu ya mas ya Tuh Ini kayak bunga teratai Tinggir-tinggir itu Seperti itu ya Oke mas Ayo mas Jalan lagi mas Kalau ditembak Orang Jadi gini Di Amerika itu Ada aturannya juga Enggak asal nembak-nembak gitu Kalau Kita terancam Itu boleh Iya mas ya Menembak boleh Kalau ke dalam keadaan Kita terancam Tapi kalau Itu enggak mengancam Ya kita enggak boleh Asal tembak aja gitu Ada hukumnya Ada aturannya gitu Kalau misalkan dia masuk rumah kita Ya itu berarti Itu kita punya hak Untuk menembak Jikalau Nyawa kita terancam Misalkan dia bawa senjata Itu boleh Tapi kalau Dia masuk rumah kita Terus Dia enggak bawa apa-apa ya Katanya Menurut aturan Enggak boleh itu mas Orang dia enggak Enggak mengancam Nyawa anda kok Kan bisa diusir Bisa dikatakan Hei kamu keluar sana Ini rumahku Gitu Atau dikasih warning Tembakan boleh Iya kan Kalau dikasih tembakan Ke atas Gitu Kalau enggak Saya akan lepaskan peluru Ini senjata Gitu Gitu Amap banget sih Kayak gitu Terus Simeng Kita disini kan Kita nyimeng Oh iya Disini Disini State nya Itu kalau kita ngeganja Boleh ya Tapi enggak boleh Di luar Harus di dalam rumah Kita boleh Ngeganja Boleh Ada tokonya Nanti om Martin Kapan-kapan kasih tau Eh tapi Aku kalau ngasih tau Tentang ganja gitu Sama youtube di blog Enggak boleh Iya Kangen sama suaranya Yang Si bossy udah sembuh Bang Bossy Saya enggak tau itu Bossy kan si Nexi ya Itu yang berpengar Udah kayaknya Pengen nonton Om Martin collab Sama si Nanti emi diet Nanti kapan-kapan Di Bennett Nanti om Iya makanya Enggak ada iklannya Atau apa Kayak gitulah Enggak boleh Enggak boleh Jadi Kalau aku Aku pernah dulu Bahas tentang ganja Waktu di Daerah Colorado Ya enggak dikasih Kalau bisa ngomongin itu Cimeng Soalnya dicek Sanya Youtube itu ada Ganja itu udah Semuanya itu udah Detek Tapi kalau Cimeng itu beda Ngomonginnya itu Kalau bisa Soalnya ada auto Generate Iya Kata kita itu udah Iya Kedetek suara Suara kita Agak penting Lebih jauh lah Oh gitu ya Ya Om ganja Itu kayak ya Terlalu Iya Semuanya Terima kasih Yang sudah mendoakan Om Martin Oke guys Inilah Komplek Disini perumahan Itu Kalau anda lihat Di belakang itu Komplek perumahan Terus di depannya Itu ada danau Bagus sekali ya Dan Om Martin Mau kasih lihat Sama anda Sebentar Sebelum Om Martin Living Ya seperti inilah Itu danau Di depan Itu danau Di depan ya Udah Kalian bisa menikmati Vibenya Kalau ini punggungnya Mas Andri Ini punggungnya Nah seperti itu Kira-kira Kasih ya Oke Keren ya Tempatnya keren Disini jam berapa mas Jam 10 Jam 10 disini Kalau ngomong Yang berbau Drugs Ngomong pakai Bahasa Oh gitu ya Oke Mau kemana om Udara sejuk ya Sejuk disini sekarang Sejuk sekali Udara disini Enak Nah itu si putih Disitu guys Itu mobilnya Om Martin Terus yang disana Mobilnya Mas Andri Oke gitu aja Udah lama kita disini Om Martin Mau pergi Jalan dulu Mau ke tempat Gym Sama Mas Andri Karena Gym itu Tempat buat kita mandi Kita mau mandi Jadi mandinya Om Martin Sama Mas Andri Kalau luar kota Ya di gym itu Karena kita bisa mandi Disitu Bisa olahraga Gitu Oke Lihat dalamnya Jangan mandi Jangan mandi sambil live ya Nanti live lagi gak om Gak tau Mas Andri mungkin ya Mas Andri mungkin ya Mas Andri mungkin ya Jarang live ya Jarang live ya Mas Andri Cuma sekali doang Oke Ada yang ngucapin terima kasih ya Oke Oke terima kasih semuanya Buat teman-teman Om Martin mau jalan dulu Mau nge gym Mau mandi Karena di tempat gym itu Om Martin bisa mandi Ya bisa udah urusan Pokoknya begitulah Oke terima kasih semuanya And ciao And hasta luego Teman-teman Tolong jangan lupa Di share ya channelnya Biar Om Martin bisa Bikin video Lebih banyak lagi Buat teman-teman Apa namanya Yang tentunya Bermanfaat Bagi anda semua Anda bisa belajar Sesuatu dari Amerika Disini Apa yang kita bisa terapkan Dalam kehidupan kita Nanti di Indonesia Oke Ciao And hasta luego Bye 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 bye